Jadi, yang namanya investasi, itu kalau orang awam, itu hukumnya gini, jangan membeli sekali, tapi belilah berkali-kali. Semakin turun, semakin dibeli. Karena selama pada COVID-19, banyak hal yang berubah, banyak yang fluktuasi yang begitu terlihat. Kemudian juga kita harus dibingungkan dengan menghadapi banyak sekali pilihan-pilihan beragam yang berhubungan dengan investasi. Nah, melengkapi perbincangan kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini dalam program Smart Market Insight. Saya sudah bersama dengan seorang inspirator pasar investasi Indonesia dan beliau penulis buku investasi bestseller, ada Mas Ryan Philbert. Selamat sore menjelang malam, Mas Ryan. Ya, selamat sore menjelang malam, Mas Daryl. Dan juga kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Long time now, sih. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa. Saya juga kangen loh. Sudah lama nggak siaran, Mas Daryl? Siap. Sehat ya? Jangan juga sehat ya, Mas Ryan. Siap, sehat, sehat, sehat. Oke, Mas Ryan. Tadi di awal saya menjabarkan sedikit ya. Selama pada COVID-19 ini kan banyak hal yang berubah. Bahkan agility itu diperlukan. Kita perlu lugas juga untuk menentukan bentuk-bentuk investasi yang cocok. Mungkin sesuai dengan karakteristiknya. Karena insulensi investasi kita lihat ada emas, kemudian juga ada trading, investasi properti, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi fokus utama sekarang itu investor mungkin agak sedikit dibingungkan dengan si emas nih yang mengalami kenaikan harga yang menggiurkan. Dan reksmadana mengalami penurunan harga terutama di aset yang berisiko. Gimana kira-kira? Tanggapan awalnya, boleh sebelum kita bahas tentang benar gak sih emas lebih pas sebagai instrumen investasi di masa pandemi? Silahkan, Mas Ryan. Iya, jadi sebenarnya saya ini adalah orang yang penganut alirannya adalah investasi itu tidak ada yang buruk. Jadi, apapun yang kita investasikan pada prinsipnya bagus, karena yang paling parah adalah orang yang gak punya investasi. Coba, kalau kita bayangkan ternyata kita dalam kondisi kesulitan keuangan, pada akhirnya kita tidak ada lagi uang, dan kita tidak punya aset, lalu kita mau apa? Dan kita dalam keadaan tidak bekerja. Berarti kan artinya aset ini pada akhirnya dari investasi adalah sesuatu yang sangat baik ketika kita punya salah satunya, tapi paling bagus ya punya semuanya. Nah, karakteristik sendiri berbicara mengenai emas yang mengalami kenaikan. Sebenarnya emas ini menurut saya pribadi ya, kalau saya mau membuat klasifikasi, bahwa emas itu menurut saya bukan alat investasi, tapi alat yang membuat kita memastikan diri kita tetap kaya di zaman kapanpun. Contoh sederhana ya, saya punya emas 20 tahun yang lalu nilainya 1 kilo. 1 kilo itu saya bisa belikan mobil mewah. 10 tahun yang lalu 1 kilo saya bisa buat beli mobil mewah. Hari ini dalam keadaan resesi seperti ini, 1 kilo emas, ya tetap lagi-lagi punya, bisa ditukar dengan mobil mewah. Artinya adalah, once Anda sudah pegang emas, Anda dalam kondisi yang selalu kaya di zaman apapun. Itu kata-kataan ya, yang pertama kali berbicara mengenai emas. Dan kalau saya memasukkan sebagai aset planning, maka emas itu masuk sebagai, bukan sebagai alat investasi, tapi sebagai hedging. Jadi kalau di tempat lain turun, dia akan naik sendiri. Dan semakin jeleknya perekonomian dunia, maka emas itu akan diserbu orang secara kondisi alami akan seperti itu. Kenapa? Karena pada masa yang lalu, sebenarnya emas itu ya memang dijadikan sebagai alat tukar kita, sebagai alat untuk membarter dengan barang yang kita inginkan. Itu dari perspektif pertama berbicara mengenai emas. Nah, berbicara mengenai reksadana. Nah, reksadana itu kenapa reksadana yang memiliki fluktuasi tinggi, atau aset beresiko katanya, seperti itu, itu mengalami penurunan yang besar dalam kondisi yang resesi. Itu sebenarnya justru logiknya di situ benar. Kalau itu nggak terjadi, maka kita malah takut bahwa ada sesuatu bubble. Jadi dengan melihat kinerja reksadana yang mungkin tidak kemana-mana dan cenderung mengalami penurunan, dan kemungkinan harusnya turun. Kenapa? Karena banyak saham-saham besar di Indonesia pada hari ini terdiskonnya lumayan, lumayan, lumayan banget gitu. Jadi dari reksadana itu memang secara logiknya memang seperti itu, Mas Darien. Oke, Mas Ryan, ini kan perlu kejelian, ketelitian, dan juga fokus yang ekstra ya untuk bisa memilih antara keduanya gitu loh. Just in case misalnya ada di antara para investor yang sudah bertahan dengan reksadana, ke Menteri Mas Ryan mengatakan resesi ini yang juga sudah diketuk palukan oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia masuk ke jurang resesi sehingga reksadana itu tidak menjadi sebuah pilihan yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk investasi. Nah, bagaimana caranya agar ada satu bentuk switching dari reksadana menuju ke emas? Ini bagi para investor yang kita bahas tentang investor pemula dulu yang masih agak sedikit bingung dengan keadaan seperti ini, Mas Ryan. Nah, ini dia. Ada satu pernyataan yang menarik bahwa dalam kondisi yang tidak baik seperti ini, ketika reksadananya nilai aktifal bersihnya mengalami penurunan, sehingga apa yang dia sudah beli 2, 3, 4 tahun yang lalu ternyata sepertinya tidak happy, dia jual dan dia pindah. Yang kita bayangkan ya, jadi kita itu menjual barang yang sedang turun, dan kita rugi, dan kita berpindah ke barang yang sedang mahal, yang sedang naik. Jadi, sebenarnya secara logika kita ini manusia biasa, itu kan paling suka itu membeli murah dan menjual mahal. Kenapa ini jadi teori yang sebaliknya ketika kita bicara di sini? Kita belinya reksadananya dalam keadaan mahal, kita jual keempat murah, kita switching duitnya ke tempat yang lagi naik. Kok jadi agak bertentangan dari jurus umum? Nah, ini yang menurut saya harus kita perbaiki. Jadi, yang namanya investasi, itu kalau orang awam, itu hukumnya gini, jangan membeli sekali. Tapi belilah berkali-kali. Semakin turun, semakin dibeli. Jadi, kalau dari konsep ini, kita itu investasi itu pertama akan jadi masalah. Kalau investasinya itu salah waktu. Misalnya gini, saya bilang, saya mau beli saham, oh iya, mau investasi berapa lama? Untuk satu tahun. Itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Membeli saham adalah membeli perusahaan. Reksadana saham, isinya saham. Berarti, mindsetnya juga sama seperti membeli saham. Yang namanya perusahaan, adakah perusahaan yang untung dalam satu tahun secara langsung ketika perusahaan itu berdiri? Ada. Oke. Tapi rata-rata ada namanya masa merintis. Artinya tidak bisa dalam satu waktu yang pendek seperti satu tahun itu bisa menghasilkan untung. Jangan lupa loh, dalam kita berbisnis, ketika kita menginvestasikan uang kita, katakanlah buat kedai baso 100 juta. Ketika bulan pertama kita mendapatkan untung katanya adalah 10 juta. Itu bukan untung loh. Itu adalah menuju break event. Masih 100 juta, baru dapat 10 kok bilang untung. Belum untung. Nutupin modal yang 100 juta sudah tertanam. Jadi ketika kita berbicara dengan sudut pandangnya adalah investasi sendiri, maka yang hukumnya menurut saya benar itu adalah kalau kita makin tidak paham, membeli sesuatu yang bisa naik dan turun, jangan beli cuma sekali. Belilah berkali-kali. Berkali-kali cuma ngarain. Ya, sebulan sekali. Loh, tapi saya nggak punya dia sebulan sekali. Belilah ketika dia turun. Jangan ketika turun malah panik dan dijual. Akhirnya kita selalu rugi. Nah, step yang tadi yang saya akan coba tambahkan sedikit lagi adalah ketika kita sudah berbicara mengenai instrumen investasi, maka jangan pernah salah mengenai time frame untuk berinvestasi. Terima kasih telah menonton!